Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya disini Rudianto Tetap di channel CKFPR Sedikit Ilmu Berjuta Manfaat Baiklah saudara-saudara Pada kesempatan kali ini Saya akan membuatkan tutorial Membuat video ucapan Idul Fitri Sederhana Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint Baiklah saudara-saudaraku Tidak berlama-lama Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya Saksikan videonya berikut ini Oke saudara-saudaraku Membuat ucapan selamat hari raya Idul Fitri Minal izin ulfa izin Mohon maaf lahir dan batin Dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint Yang pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu Bahan-bahannya Contoh yang sudah saya siapkan berikut ini Kebetulan pada video berikut ini Saya telah mempersiapkan bahan-bahan Yang akan digunakan Untuk pembuatan ucapan video Idul Fitri ini Berikut bahan-bahannya Saya buka terlebih dahulu Pas saja bahan-bahan ini yaitu Background yang pertama Background Idul Fitri Gambar ketupat Lentera Dan MP3 MP3 ucapan Yang kebetulan sudah saya rekam sendiri Saudara-saudara bisa merekamnya Menggunakan handphone Kemudian ini Arabnya Lalu beduk Dan mungkin saudara-saudara akan menambahkan foto Atau gambar Sehingga nanti menjadi seperti ini Ucapan Keluarga besar cindikia Ketukup Dan Digital Printing Dan selamat hari raya Idul Fitri Masa Sempat Jangan Kiri Dan Jumlah Terima kasih Dan Maaf Terima kasih Berikan PowerPoint Baiklah langsung saja Saudara-saudara Langkah demi langkah Untuk membuatnya Pertama kita buka Aplikasi Microsoft PowerPoint Kemudian cari Microsoft PowerPoint Dalam hal ini Microsoft PowerPoint Yang saya gunakan adalah Microsoft PowerPoint Office 2010 Untuk pembuatan video Seperti ini Saudara-saudara bisa Menggunakan Microsoft PowerPoint Atau Office Berapa saja 2007 2013 2010 2016 Dan seterusnya Caranya pun sama Jika langsung Setelah terbuka Lembar kerja baru Seperti ini Dalam PowerPoint Sama kita Hilangkan terlebih dahulu Klik To add Titlenya ini Dengan cara Di menu Home Klik Layout Kemudian Pilih Blank Dokumen Lalu kita Rubah Ukuran Lembar kerjanya Dengan cara Klik Design Ini Klik Design Kemudian Kemudian Pack Setup Lalu Di Slate Size 4 Ini Kita Rubah Menjadi On Screen Show 16 Banding 9 Kenapa 16 Banding 9 Karena Hasil Videonya Nanti Akan kita Share Di Handphone Jadi Formatnya Menggunakan 16 Banding 9 Klik Lalu Jangan lupa Orientation Slate Menggunakan Portrait Ini Juga Portrait Kemudian Oke Ini Lembar kerjanya Lalu Kita Masukkan Terlebih Dahulu Background Untuk Ucapannya Caranya Klik Insert Kita Masukkan Gambar Lalu Picture Kemudian Cari Background Saya Disini Menyimpan Background Di Desktop Kemudian Bahan Video Idul Fitri Ini Lalu Kita Klik Background Idul Fitri Ini Kemudian Insert Ini Karena Gambarnya Kurang Panjang Kita Panjangkan Kita Sesuaikan Lembar Kerja Kita Caranya Kita Tarik Menggunakan Panah Putih Atas Bawah Seperti Ini Klik Tahan Kemudian Tarik Bawah Sama Klik Tahan Kemudian Tarik Setelah Background Sudah Selesai Kita Atur Menjadi Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Ornamen Ornamen Lainnya Seperti Ketupat Dan Lentera Lentera Tadi Lalu Arap Dan Lain Lain Caranya Kita Mengambil Gambarnya Terlebih Dahulu Tekan Menu Insert Kemudian Picture Lalu Kita Cari Beduk Tekan Control Ketupat Lentera Arap Kemudian Gambarnya Gambarnya Bisa Sekaligus Kita Masukkan Kedalam Powerpoint Dengan Menekan Control Dan Kita Klik Satu Per Satu Seperti Saya Tadi Kemudian Insert Gambarnya Sudah Masuk Kedalam Powerpoint Kita Pindahkan Terlebih Dahulu Dengan Cara Mengklik Tarik Letakkan Di Lembar Kosong Seperti Ini Kemudian Kita Susun Susun Terlebih Dahulu Ini Ketupat Atau Lenteranya Kita Sesuaikan Ini Kemudian Harapnya Bila Terlalu Besar Bisa Kita Kecilkan Dan Letakkan Di Sini Di Tengah Dan Ketupat Seperti Ini Sebaiknya Untuk Garis Ini Gagang Pada Ketupat Dan Lenteranya Ini Kita Lebihkan Dari Lembar Kerja Untuk Menambahkan Ketupat Atau Lenteranya Ini Lagi Bisa Kita Copy Paste Kan Saja Caranya Kita Klik Kemudian Ctrl C Lalu Ctrl V Bisa Kita Tarik Disini Kiranya Terlalu Besar Bisa Kita Perkecil Seperti Ini Kemudian Kita Kopikan Lagi Ctrl C Ctrl V Kita Perkecil Dulu Lembar Kerjanya Sedikit Ya Dan Bisa Kita Atur Seperti Ini Lalu Lenteranya Ctrl C V Letakkan Disini Agar Terlihat Lebih Ramai Sedara-sedara Untuk Tata letaknya Ini Tergantung Kehendak Sedara-sedara Mau Seperti Apa Desainnya Bereksplorasi Sendiri Kemudian Beduknya Kita Letakkan Disini Terbesar Jika Kurang Besar Dan Gambarnya Bisa Kita Perkecil Saya Letakkan Disini Ya Kecil Lalu Kita Tambahkan Tulisan Disini Insert Kemudian Word Art Pilih Tulisannya Sesuai Selera Yang Mana Yang Akan Kita Gunakan Yang Akan Saudara-saudara Gunakan Saya Mencoba Memakai Yang Ini Kemudian Saya Ketikan Selamat Hari Hari Raya Idul Fitri Enter 1443 Kemudian Kita Akan Meletakkannya Dimana Tinggal Drag And Drop Seperti Ini Bisa Diperkecil Kemudian Ganti Jenis Hurufnya Bisa Kita Ganti Jenis Hurufnya Sesuai Keinginan Jika Terlalu Besar Hurufnya Dari Klik Home Bisa Diperkecil Saya Gunakan 48 Ukuran 48 Dan Jenis Tulisannya Saya Menggunakan Ini Terlalu Besar Saya Perkecil Lagi Nah Seperti Ini Ya Saudara-saudara Kemudian Saya Akan Merubah Warna Tulisannya Tetap Di Home Ini Klik Pond Color Ini Kemudian Kita Menggunakan Warna Apa Jangan Lupa Kita Blok Terlebih Dahulu Klik Pond Color Warna Merah Misalnya Kita Gunakan Dan Untuk Garisnya Garis huruf Ini Bisa Kita Rubah Juga Kita Blok Dari Format Kemudian Kemudian Cari Garis Huruf Ini Tag Part Line Menggunakan Apa Merah Juga Atau Hitam Bisa Tergantung Selera Dan Menggunakan Guning Agar Terlihat Lebih Jelas Seperti Ini Nah Sampai Disini Desainnya Sudah Selesai Saudara-saudara Kemudian Kita Membuat Animasi Masuknya Animasi Masuk Gambar-gambar Ini Masuknya Agar Menjadi Seperti Ini Perhatikan Kita Klik Salah Satu Gambar Ini Atau Bisa Sekaligus Kita Klik Dengan Klik Satu Kemudian Tekan Control Klik Lagi Tombol Control Pada Keyboard Tetap Kita Tekan Kita Klik Semua Kemudian Klik Animasi Ini Kita Cari Animation Masuknya Bisa Kita Klik More Ini Saudara-saudara Tinggal Menyesuaikan Mau Pakai Yang Mana Untuk Animasi Masuknya Disini Saya Menggunakan Grow And Tune Klik Nah Seperti Ini Nah Ini Animasinya Sudah Masuk Semua Ini Lalu Kita Ubah Ada Angka Satu Angka Satu Ini Angka Dua Ini Kita Rubah Agar Menjadi Nol Kenapa Harus Kita Rubah Agar Menjadi Nol Supaya Nanti Setelah Kita Jadikan Video Dia Tidak Harus Kita Klik Untuk Menampilkannya Dia Akan Otomatis Masuk Gambar Gambar Ini Akan Otomatis Masuk Atau Menge Apply Sendiri Kita Klik Salah Satunya Kita Klik Satu Satu Kemudian Disini Timing On Click Ini Kita Rubah Menjadi With Perfuse Begitu Juga Yang Ini Klik With Perfuse Terus Selanjutnya Ini pun Sama With Perfuse Ini pun Sama Semuanya Beduk Sama Bisa Kita Rubah Juga Timbolnya Beduk Ini Bisa Kita Rubah Ya Klik Beduk Lalu Klik With Perfuse Nah Hasilnya Bisa Kita Lihat View Menggunakan Tombol F5 Pada Keyboard Nah Hasilnya Seperti Ini Selain Tombol F5 Juga Kita Bisa Menggunakan Ini Perfuse Yang Ini Klik Nah Seperti Itu Ya Masuk Ya Sudah Terlihat Kemudian Sekarang Kita Masukkan Audionya Caranya Kita Klik Menu Insert Kemudian Audio Klik Audio Promphile Kemudian Cari Audionya Ini Yang pertama Kita Masukkan Terserah Saudara-saudara Mau Masukkan Yang mana Dahulu Hasilnya Pun Nanti Sama Masukkan Terlebih Dahulu Ini MP3 MP3 Ucapannya Ini Insert Tunggu Sebentar Kemudian Letaknya Kita Letakkan Di Lembar Kosong Ini Kemudian Klik Flyback Ini On Clicknya Juga Sama Kita Klik Menjadi Otomatik Lalu Kita Masukkan Lagi Audio Yang Kedua Insert Lagi Klik Audio Audio From File Audio Takbir 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 Ini Oke Insert Tunggu Sejenak Kita Letakkan Diluar Lembar Kerja Dan Dari Playback Ini Kita Klik On Click Kita Ubah Menjadi Otomatik Setelah Sampai Disini Saudara-saudara Bisa Melihat Hasil Sementaranya Dengan Cara Mengklik Menu Animation Ini Kemudian Preview Preview Klik Preview Oke Saudara-saudara Sampai Disini Kita Tinggal Mengekspor Menjadi Video Caranya Klik File Kemudian Kita Cari Save As Kemudian Save As Tipenya Kita Ganti Window Media Video Klik Kemudian Kita Beri Nama Video Ucapan Oke Tinggal Kita Klik Save Kita Tunggu Dia Memproses Hasilnya Ini Creating Video Ucapan Oke Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Disini Sudah Selesai Saudara-saudara Kita Lihat File-nya Kita Simpan Dimana Nah Ini Hasilnya Video Ucapan Tinggal Kita Apply Saja Open With Klik Kanan Open With Menggunakan MVC Untuk Melihatnya Oke Saudara-saudara Video Tutorial Tentang Pembuatan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri Ini Saya Rasa Sudah Selesai Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Saudara-saudara Saya Harapkan Untuk Mendukung Channel Ini Tidak Lupa Bagi Saudara-saudara Yang Baru Bergabung Atau Baru Menemukan Tutorial Ini Untuk Mengklik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Bagi Saudara-saudara Yang Telah Berlangganan Atau Men Subscribe Channel Saya Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Mencoba Salam Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai